Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan pencipta otomotif Di video kali ini kita coba jelaskan tentang Jangka sorong atau vernier kaliper Dan cara penggunaannya Alat ukur yang bakal sering juga digunakan di bengkel nantinya Adalah jangka sorong atau sigmat Ini gunanya sangat banyak sekali Intinya sih akan digunakan untuk mengukur Ketebalan, diameter luar, diameter dalam Ataupun kedalaman dari sebuah komponen Secara bentuk kita bisa lihat Jangka sorong ini memiliki beberapa bagian Untuk memudahkannya saya kasih saja istilah Di bagian bawah Ini kita beri nama ini bagian rahang Jadi bagian rahang ini gunanya untuk mengukur Diameter luar biasanya atau ketebalan Nah sementara di bagian yang atas Ini kita sebut saja namanya bagian paruh Nah bagian paruh ini nanti akan kita gunakan Untuk mengukur diameter dalam Nanti akan kita contohkan bagaimana caranya Lalu di bagian belakang Ini adalah batang pengukur kedalaman Nah ini nanti akan kita gunakan Untuk mengukur kedalaman ataupun jarak di bagian dalam dari sebuah komponen Nah lalu di bagian yang paling penting ya di bagian batangnya ini Terdapat baris-baris dan angka Nah itu biasanya ya yang umum digunakan Barisan yang di bawah itu adalah ukuran untuk centimeter atau mili Sementara di bagian yang atas itu adalah untuk satuan yang inci Nah nantinya kita akan lebih sering itu menggunakan bagian yang di bawah Yaitu untuk centi atau milimeter Untuk lebih jelasnya bagaimana cara menggunakan jangka sorong ini Kita akan lihat pada peragaan berikut ini Oke sebelum menggunakan alat ini ya Mungkin perlu saya tambahkan dulu Cara apa namanya Membacanya atau mengetahui ukurannya Jadi tambahnya ya kita kenalkan lagi ini bagian dari jangka sorong ini Di bagian yang kita lihat ini ya Ini kita sebut aja namanya batang tetap Ini namanya batang tetap Di situ terdapat angka-angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya Ini satuannya adalah centimeter Lalu di bagian sini Yang ini yang bisa kita gerakkan Kita sebut ini batang geser namanya Di sini juga terdapat angka-angka yang akan menunjuk ataupun menyesuaikan dengan garis yang terdapat pada batang tetapnya Nah jadi cara membacanya Kalau ini saya tepatkan dulu seperti ini ya Kita katupkan seperti ini Ini kan belum mengukur apa-apa nih Jadi posisinya ini harusnya masih 0 begitu 0 Nah jadi cara membacanya kita bisa lihat Angka 0 yang terdapat pada batang geser Memiliki garis dan garisnya itu menunjuk ke garis 0 juga yang terdapat pada batang tetap Nah ini artinya dia belum mengukur apa-apa Nah selanjutnya kita akan coba gerakkan Saya gerakkan ke sini Lalu saya kunci Nah ini untuk membacanya dulu ya kita pahami Nah garis 0 yang terdapat di batang geser Sekarang menunjuk ke bagian yang atas Nah kita lihat garis 0 yang terdapat pada batang geser Sudah melewati ataupun sudah menunjuk pada 2 garis yang ada di batang tetap Nah ini memang tidak pas ya Tidak pas tetapi dia sudah melewati 1, 2 Nah 2 garis yang sudah dilewati oleh batang geser ini Berarti skala utama atau skala besarnya itu nilainya adalah 2 mili Nah kita catat dulu nih Ukuran skala utamanya ataupun skala besarnya adalah 2 mili Kita catat dulu Nah sekarang ini kan lebih artinya 2 mili lebih sekian Nah sekarang yang kita mau cari ya lebihnya itu Lebihnya itu kita sebut namanya skala kecil atau skala nonius Dengan cara mencari garis yang sejajar Yang terdapat pada bagian batang geser Dengan garis yang sejajar di bagian batang tetap Nah maksudnya gini Kita mau lihat Angka-angka yang ada di bawah sini Kan ada garisnya tuh ya Garisnya yang sejajar dengan yang di atas Itu garis yang mana gitu Nah kita perhatikan dulu Ya mudah-mudahan bisa dilihat di kamera Oke coba kita perhatikan sama-sama Garis yang di atas Kita akan coba lihat mana yang sejajar dengan garis yang di bawah Ya maksudnya yang di atas itu adalah yang disini ya Barisan yang ini Bukan yang disini ya Kita menghitung yang ini Dengan yang ini Nah saya perhatikan Kalau angka 3 Ini benar-benar gak sejajar nih Meleset gitu ya Yang angka 4 juga sepertinya belum tepat Lalu di sebelahnya 4, 4,5 Nah ini nyaris seperti kena Tapi kayaknya belum nih Kita lihat ke yang sebelahnya lagi Angka 5 Nah ini angka 5 Kayaknya betul-betul pas nih Nah berarti sejajarnya disini Sejajarnya disini Artinya Komanya ataupun skala noniusnya Itu adalah bernilai 0,50 Nah kenapa bisa 0,50 Nah tadi kita juga sudah sampaikan ya Untuk satu garis ini nilainya adalah 0,05 mili Artinya Kalau garisnya itu ada 2 yang dilewati Berarti ini 0,10 Ini 0,20 0,30 0,40 Kalau disini berarti 0,45 Dan disini komanya 0,50 nih Kalau disini misalnya Berarti ini jadinya 0,55 Nah artinya yang ini yang kita lihat sejajar adalah Yang disini Komanya berarti 0,50 Nah hasil di skala utama tadi Akan kita gabungkan Atau kita jumlahkan Dengan skala kecilnya Itu hasilnya adalah 2,50 Nah artinya adalah Ukuran yang terbaca pada alat ini sekarang Itu adalah senilai 2,50 milimeter Nah jadi kita akan coba contohkan sekarang Cara mengukur Mungkin ketebalan atau diameter Pada komponen yang kita sedang uji Saya ambil dulu di kampas rem Nah kampas rem ini Tentunya ketebalan kampas ini Lama-kelamaan akan berubah ya Akan menipis Nah bagaimana cara mengukur Atau mengetahui ketebalan dari kampas rem Kita bisa manfaatkan bagian batang kedalaman Ya seperti ini Kita bisa dorong dari sini ya Kita dorong dari sini Nah ini kita tepatkan saja di sini Tepatkan Seperti itu Set gitu ya Kurang lebih seperti itu Nah Lalu kita usahakan Jangan sampai bergeser Ya Di kunci Kemudian kita tinggal baca nilainya berapa Nah kita bisa lihat Kurang lebih ini nilainya 5, sekian mili Ya bisa kita lihat segitu Nah artinya ini ketebalannya masih lumayan bagus 5 mili lebih Artinya ini masih bagus Kalau misalnya sudah kurang dari 1 mili Kampas remnya sudah tidak layak digunakan Oke Nah kalau kita mau gunakan untuk mengukur diameter ya Diameter luar misalnya Ini sebuah bearing Saya mau tahu ini diameternya Atau berapa besar bearing ini ya Dari luar Kita bisa gunakan dengan cara seperti ini Kita ukur Ya seperti ini Oke pastikan dia sudah ditepatkan Lalu kita kunci Supaya dia tidak bergeser Lalu kita lepaskan saja Nah baru kita baca nilainya berapa Yaitu kurang dari 7 ya Sekitar 62 Millimeter Ya kita bisa lihat disitu 62 mm Nah intinya sih bagaimana cara menepatkannya Lalu membaca nilainya Kemudian itu sudah selesai pengukurannya Nah kalau kita lanjutkan lagi Untuk mengukur bagian diameter dalam Seperti ini Ya seperti ini Kita bisa paskan Lalu di kunci Usahakan jangan bergeser ya Jangan bergeser Kita kunci Kita keluarkan Ya Kita keluarkan baru dibaca nilainya Kurang lebih 24,4 mm Satu contoh lagi terakhir Saya akan peragakan Untuk mengukur ketebalan kampas kopling ya Kita bisa lakukan dengan cara seperti ini Harus dalam posisi agak miring ya Karena Kalau kita buat seperti ini Nanti malah gak bisa mengukur dengan tepat Karena Ukurannya bisa aja di bagian dalam ini yang terbaca Jadi kita harus posisikan seperti ini Lalu di kunci Lalu dikeluarkan Lalu kita baca nilainya Kurang lebih 3 mm Nah ini harus kita lakukan Dua atau tiga titik nih Satu Dua Tiga Sehingga Nilainya itu bisa ketahuan Apakah memang sama Atau jangan-jangan Ada perbedaan Ya artinya kebalingan di bagian kampas ini Nah jadi kita ukur tiga kali Lalu kita perhatikan Mana yang paling tipis Maka itulah ukuran yang akan kita ambil Nah jadi Sebenarnya banyak lagi yang bisa kita ukur ya Menggunakan jangka sorong ini Apakah itu diameter dalam dari mangkok ini Diameter luar dari piston Atau ketinggian noken as Ada banyak yang bisa kita ukur Dan kita pastikan nilainya apakah masih normal atau tidak Nah jadi kita bisa aja melakukan pengukuran dengan Menggunakan jangka sorong ini Nah terus satu lagi nih Bagi teman-teman mungkin yang kalau merasa kesulitan Membaca nilai Dari pengukuran ya Dengan menggunakan jangka sorong tipe manual seperti ini Sekarang juga sudah ada sih Jangka sorong dengan mode Digital ya Seperti yang saya peragakan ini Nah kalau menggunakan ini Tentu hasilnya jadi lebih mudah kita baca Karena dia langsung tampil Kita gak perlu menyesuaikan skala besar Skala kecil seperti yang kita sampaikan tadi Nah jadi kita bisa langsung seperti ini Pasang Ya kurang lebih terbaca segitu 3,11 gitu ya Kita bisa ukur lagi ke bagian yang lain Dengan lebih cepat Nah 3,05 berarti ini ada perbedaan nih ukurannya 3,06 Nah ini kita bisa nilai Ketebalannya itu adalah 3,05 Karena yang kita ambil adalah bagian yang tipisnya Nah lalu kita tinggal menyesuaikan nih Apakah ini masih layak digunakan atau tidak Begitupun ke bagian-bagian yang lain Kita bisa gunakan jangka sorong tipe digital ini Dengan mudah Sehingga Pembacaannya itu bisa kita lihat dengan lebih cepat Nah jadi Kalau ada yang pengen Menggunakan alat yang sama seperti yang saya pakai ini Barangkali bisa lihat linknya di deskripsi video Atau teman-teman mau mencoba menggunakan yang tipe seperti ini Baik demikianlah cara penggunaan jangka sorong yang bisa kami pelagakan Nah adapun tujuannya kita melakukan pengukuran menggunakan jangka sorong ini adalah Supaya kita mengetahui dengan pasti ya Dengan tepat ukuran dari sebuah komponen Sehingga kita bisa memberikan penilaian Apakah kondisi komponen ini masih layak digunakan atau tidak Demikian dulu video kami kali ini Jika dirasa video ini bermanfaat Silahkan di-share Mudah-mudahan bisa membantu lebih banyak lagi Rekan-rekan kita yang lain Untuk sama-sama belajar Dari materi yang kita sampaikan Sampai jumpa di video kami yang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax